Halo Anglermania, terima kasih sudah mengklik video ini. Pada video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang gambaran beberapa reel yang tergolong keren, selain murah dan berkualitas mewah, juga memiliki kekuatan yang semi badak. Dari konstruksinya. Di tahun 2020, ada banyak reel yang bersaing mengenai harga, penampilan serta kualitas yang terbilang tangguh dan kuat. Belakangan ini banyak produsen alat pancing yang merilis reel-reel terjangkau, namun tidak lupa dengan kualitas terbaiknya untuk para pemakainya. Saking banyaknya guys, terkadang dari Anglermania sangat sulit memilih dan menemukan yang terbaik, serta sesuai selera dan kualitasnya. Berikut ini ada 3 reel termurah, tampilan mewah dan berkualitas semi badak versi K. Jiger. Yang pertama, datang dari Daido Demos Pro Seri. Jika versi sebelumnya, mutunya biasa-biasa saja, namun pada Daido Demos versi Pro Seri sekali ini, memiliki bahan yang sedikit lebih menonjol pada bagian bodi. Ya, katakan saja pada bagian bodinya guys, sudah berbahan karbon yang kokoh, begitu pun pada bagian rotornya. Jadi, memiliki putaran yang sangat tangguh pada putaran spoolnya, saat kalian bertarung dengan ikan-ikan besar. Perbedaan yang lainnya adalah, ada pada penampilan. Jika Daido Demos versi sebelumnya, tidak mencantumkan tulisan merek Daimos pada sisi pangkal handlenya. Namun berbeda dengan Daido Demos Pro Seri kali ini, terdapat tulisan merek Daimos pada pangkal bodi handlenya, begitu pun tertulis karbon pada rotornya. Ada pun spesifikasi lengkap tentang Daido Demos Pro Seri ini adalah, Power Handle Screw-in Handle, High Durable Crickle System, Carbon Drag Wacer, Carbon Paper Body & Rotor, dan memiliki 10 Plus 1 Balbiring Original, Power Drag Maksimal 12-20 Kg, CNC Aluminium Spole, CNC Aluminium Handle, serta memiliki Balbiring Stenglish, dan Main Gear yang Stenglish. Dengan aspek-spek yang mumpuni seperti itu, maka wajar jika Daido Demos dikatakan reel murah, berpenampilan mewah, serta ketangguhan dan memiliki kekuatan yang semi-badak. Pada reel ini terdapat beberapa ukuran spool, mulai dari spool 1000-6000. Reel Daido Demos Pro Seri ini terbagi menjadi 3 varian, ada yang berwarna gold, silver, dan merah. Harganya pun sesuai besaran ukurannya ya guys, dibanderol mulai dari Rp215.000-Rp325.000, sumber toko Sopi. Reel ini sangat rekomendasi bagi kalian yang terbiasa memancing di danau, di sungai, maupun di laut dengan teknik jigging. Selain harganya murah, namun kualitasnya sangat menjanjikan. Selain itu, ditambah dengan penampilannya yang sangat modern dan artistik, serta elegan. Nah, seperti itulah Daimo Pro Seri, bagaimana dengan yang kedua? Sebelum lanjut, silakan klik subscribe dulu ya guys. Reel termurah yang kedua tampilan mewah kualitas semi-badak adalah datanya dari Pugutora 2. Sebelumnya, telah rilis Pugutora yang mengeluarkan beberapa varian dari genis reel ini. Namun sekarang ini telah rilis produk baru yang berpenampilan mewah bahkan sekilas terlihat seperti Shimano Stella, yaitu Pugutora 2. Dengan spek dan bahan yang lebih mempuni dari versi sebelumnya, Pugutora 2 kali ini juga sudah berbahan metal pada bodi dan berbahan titanium pada line roller, yang tentunya akan memanjakan dan membuat awet senar berat Anda, yang tentunya akan membuat awet senar berat atau PE atau benang. Dengan bahan kuningan pada pinion gear, membuat kepercayaan diri pemakaiannya dalam melakukan fight dengan ikan-ikan yang besar. Jadi tunggu apa lagi guys, taklukan ikan-ikan predator laut dan sungai dengan reel yang satu ini. Berikut spesifikasi dari bahan yang bisa dendalkan pada reel Pugutora ini. Memiliki 13 plus 1 stainless bulbiring, bodi carbon fiber, gasket, serta memiliki screw in handle CNC. Selain itu, memiliki line roller yang berbahan titanium, mesin cutscene aloi pinion gear yang tebal dan padat, serta di rasio 6.1 banding 1. Sangat cocok bagi kalian yang penghobi mancing dengan teknik chigging. Reel termurah, tampilan mewah, kualitas semi badak yang ketiga, adalah datanya dari Maguro Hopper. Reel yang satu ini terbilang juga reel yang elegan dan keren di era sekarang ini. Reel desain in Japan ini lebih menonjolkan pada tampilan spoolnya yang unik dan tak biasanya dijumpai pada penampilan reel-reel yang lain. Dengan berbahan dasar spool aluminium, dengan tampilan lubang kecil pada lingkaran spoolnya, membuat desainnya yang makin elegan dan natural. Reel yang memiliki berat 600 gram ini, dirilis dengan beberapa ukuran, mulai dari ukuran 1000, 2000, 3000, sampai 6000. Berikut ini keunggulan spesifikasi dari Reel Maguro Hopper, gear ratio 5.0 banding 1, memiliki bal biring 9 plus 2, serta memiliki durable clicker yang sangat nyaring terdengar. Aluminium screw in power handle, spool aluminium, serta dilengkapi dengan handle knob berbahan busa EPA, super drag system, brass pinion gear, dan memiliki one way bal biring. Reel yang satu ini dibanderol dengan harga yang sesuai dengan ukurannya, yaitu ukuran terkecil Rp 300.000, sampai ukuran yang terbesar, yaitu seharga Rp 370.000, sumber Bukalap. Demikian informasi mengenai reel termurah, berpenampilan mewah, serta berkekuatan semi badak, versi K. Jigar. Semoga informasi ini membantu kalian untuk memilih reel-reel yang kuat, berpenampilan mewah, dan tentunya harga yang sangat terjangkau. Jika menurut kalian informasi ini memiliki manfaat, mohon kiranya mendukung kami untuk mengklik subscribe dan like, serta jangan lupa menyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai seputar pancing di konten selanjutnya. Salam satu hobi, Salam Anglermania.